Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai, untuk topik minggu ini adalah regression testing. Regression testing. Baik, apa itu regression testing? Regression testing adalah pengujian software atau program yang mengalami perubahan setelah dia berubah. Jadi kita menguji ulang sebenarnya. Ini adalah proses yang penting juga dalam sebuah pengembangan software, karena hampir dipastikan software pernah berubah. Kalau kalian sudah pernah buat program, program kalian saja bisa beberapa kali kalian ubah. Versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya. Setiap ada perubahan, idealnya software itu harus diuji. Bagaimana kita mengujinya? Apa yang kita gunakan, test case yang kita gunakan saat menguji saat membangun, itu juga yang harus kita gunakan untuk menguji saat setelah diubah. Jadi, itu yang disebut dengan regression testing. Meritest software or each module after it has been modified. Apa tujuannya? Ya, menjamin bahwa semua perubahan itu telah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan failure. Ya, dan ingat bahwa tidak hanya kita memang nanti akan tergoda untuk hanya menguji yang kita lokalisir terhadap bagian yang memang kita ubah. Nah, itu sebenarnya tidak benar juga. Ya, karena kita tidak tahu karakter dari software, kita tidak bisa lihat di sana banyak ketidakpastian. Jadi, kalau kita ubah di sini, apakah ada yang lain yang berubah? Kita tidak akan bisa mengambil asumsi yang tidak akan berubah, tidak begitu. Jadi, kita harus kembali menguji semuanya sebenarnya, idealnya. Itulah yang disebut dengan regression testing. Jadi, kembali harus kita uji kembali kepada spesifikasinya. Perubahan memang banyak sekali sumbernya, bisa saja memang itu tidak berasal dari analisis, bukan spesifikasi, tapi adalah fault yang memang terjadi karena si programmernya yang salah. Ya, karena setelah ketemu salah kan baru kita ubah. Setelah diubah, diuji lagi. Jadi, kita kembali harus back ke dokumentasi, SRS, SSD, dan semuanya. Ya, setiap perubahan terhadap sebuah software, kita harus jamin tidak ada faults yang tinggal, yang terjadi. Ya, dan kita harus berprinsip sebagai tester bahwa itu kita mengubah sesuatu, ada kemungkinan efeknya ke bagian yang lain. Ya, jadi kita harus jamin no faults are introduced after the software being modified. Oke, jadi, nah ini kalau beda dengan software changes karena itu kan during development. During development ada perbaikan error, ini masih belum kita sebut regression testing ya. After delivery karena maintenance, ada teknologi baru, architectural transformation muncul, teknologi baru, arsitekturnya jadi berubah gitu kan, atau proses re-engineering yang dibutuhkan. Tapi pada dasarnya, perubahan software itu tidak bisa kita hindari. Jadi regression testing sama pentingnya dengan waktu kita melakukan pengujian untuk proses pengembangan. Gitu ya, so why is it important? Ini lebih detail lagi. Modifying previously a validated software may bring in new faults. Ya, saya udah pernah bilang kan, seorang tester itu harus seseorang yang curigaan gitu ya. Kalau saya ubah ini mungkin aja ada yang berubah yang lain gitu ya. Jadi, modifying software yang sudah valid sebelumnya, it can introduce new faults. Oke, dari pengalaman menunjukkan bahwa perbaikan sebuah fault-fault yang dideteksi sebelumnya, bisa aja selain tidak komplit, juga bisa menimbulkan error baru. Error baru. So, implikasinya apa? Need to retest the software after it has been modified. Sehingga bisa kita pastikan tidak ada fault yang baru dan fault yang lama sudah di-fix. Ya, fault yang harusnya di-fix are actually fixed. Jadi, confirm dia sudah di-fix. Kemudian, as long as the software needs to be modified, regression testing needs to be performed. Setiap software yang dimodifikasi harus diuji lewat proses regression testing. The process of programming, testing, debugging continues as many times as the software behaves according to the specification. Jadi, debugging itu akan selalu terjadi sebanyak berapa kali, berapa kali debugging perlu, sebanyak berapa kali dia berubah untuk menyesuaikan terhadap spesifikasi. Jadi, test suite didesain untuk memverifikasi behavior dari si software untuk sesuai dengan spesifikasi. Jadi, ini akan juga di-exekusi as many as software modification. Berapa kali software ini dimodifikasi, sebanyak itulah test suite akan digunakan. Ini akan menimbulkan problem tersendiri lagi, karena perubahan hampir terjadi, pasti terjadi. Dan, it, apa, quite often dalam sebuah development software, kita harus menguji lagi software-nya. So, it is important for companies which develop several similar products with or without using parts of its products. Karena tadi, mengubah, membuat baru itu kan menimbulkan proses testing. Jadi, kalau me-reuse, itu akan sangat disarankan untuk apalagi dengan software yang sekarang gitu ya. Karena komponen yang sudah betul-betul kita uji, lebih baik dipakai di banyak produk supaya tidak diuji lagi berulang-ulang gitu ya. Maintain large program over extended periods of time. Kita harus selalu punya jadwal memaintain program kita gitu ya. Jadi, termasuk untuk proses testingnya. Oke, jadi sebaiknya ada evolution yang konstan. Perhatikan software-software besar ya. Windows, muncul versi baru, muncul versi baru. Dia kayaknya punya pola untuk mengeluarkan versi-versi baru. Karena di sana akan membutuhkan regression testing. Ya, jadi kembali. Untuk regression testing itu tidak murah berarti ya. Akan mahal karena kita akan mengulangi proses testing pada dasarnya. Oke. Termasuk waktu. Jadi, apakah cost yang terlibat dalam regression testing? Ya. Mungkin, mungkin juga dalam setelah diubah ada newly modified parts. Sehingga kita harus generate test case baru untuk test suite kita. Kemudian, itu kan cost ya. Kemudian kita yang test suite yang sebelumnya juga tetap harus kita eksekusi. Bukan hanya yang baru tadi. Berarti ada revalidating cost di sana. Kemudian kita harus mengeksekusi. Kan kita harus validasi lagi mungkin test suite kita. Jangan-jangan ada yang jadi salah versi gitu ya. Kita harus ubah. Itu juga usaha kan. Effort yang butuh waktu dan butuh cost. Kemudian, proses eksekusinya. Eksekusi test suite ditambah dengan yang newly modified part. Eh, newly test case generated. Itu juga harus diuji. Mengeksekusi juga cost. Checking result adalah cost. Tracking failures to the module or requirements juga menjadi cost. Jadi, cost dari regression testing cukup besar. Sehingga sebenarnya masih cukup besar gap untuk penelitian terhadap regression testing. Bagaimana mengurangi cost-nya, mengefektifkan cost-nya, dan sebagainya. Oke, jadi beberapa isu terkait regression testing. Ya, yang pertama tadi, karena kita butuh efisiensi dan efektivitas. Sehingga akan ada pendekatan. Kalau pendekatan adalah retest all. Kita harus menguji semua. Tapi sama dengan waktu kita menguji dengan mencari, apa tadi kemarin apa, topik yang sudah kita bahas mengenai reliable test suite ya. Bahwa akan ada representasi dari test suite yang perilakunya akan persis sama dengan seluruh test suite. Jadi, kita harus bisa juga meretest test case yang sebenarnya perilakunya akan sama dengan meretest semuanya. Jadi, adalah selection di sana. Retest selectively. Ya, terkait test case tadi, saya sudah singgung di slide sebelumnya, bahwa selain kita membuat test case baru, kita juga harus memvalidasi test case yang sebelumnya. Nah, dalam proses revalidasi, ada juga kemungkinan obsolete test cases. Test case yang sebenarnya tidak relevan lagi. Sudah untuk versi yang berikut ini, ini tidak relevan lagi dan bisa dibuang. Itu disebut dengan obsolete test cases. Kemudian, isu lain apa? Reusing valid test cases. Generating new test case for the modified software gitu ya. Jadi, itu perlu menjadi isu lain. Kemudian, related to test suite. Tadi, karena kita harus selektif, di sana ada yang disebut dengan test suite reduction. Test suite reduction inilah yang mungkin menjadi isu yang paling penting untuk kalian bisa perlu lakukan di regression testing. Kita mulai dari retest all. Retest all, kita menguji semua. As simple as that. Ya, paling aman, memang retest all. Ini adalah opsi paling safe. Ya, karena apa yang sudah kita bilang valid kemarin test case kita, kita uji lagi semuanya. Tapi, it may be very time consuming. Ya, it is recommended approach unless the cost is too expensive. Kalau costnya sangat mahal untuk mengeksekusi satu test case, ini memang enggak disarankan merites semuanya. Karena tadi, selain time consuming, harga juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi, need to select test cases to retest all parts of the software. Kemudian, tadi ini ada generating test. Tetap ya, untuk retest all, kalau kurang test suite kita, kita harus generate juga test case baru gitu ya. Jadi, itu apa yang terjadi di retest all regression testing. Ini contohnya, spesifikasi yang kemudian diuji dengan retest all approach. changing the specification or method calculate summary. Jadi, ada, apa namanya ini, fungsi, maaf, calculate salary dalam sebuah sistem finansial yang diubah. Sehingga, kita harus menguji semua sistem tetap. Kita bukan hanya menguji fungsi calculate salary, tapi menguji whole system. Nah, kemudian ada tadi, approach berikutnya, retest selectively. Retest those parts that are affected by the newly modified parts only, or newly introduced parts of the software. Ya, tentu akan mereduce time and cost of regression testing, tapi tadi, this is not the safe one, because tadi ada kemungkinan efek domino dari sebuah perubahan yang tidak akan terdeteksi dengan cara menguji seperti ini. Ya, still time consuming, ya, tapi time consumingnya untuk apa? Mengidentifikasi mana yang affected. Ya, kita harus memeriksa memang semua yang affected, sebisa mungkin, mengidentifikasi, kemudian, Nah, ini kan butuh waktu tersendiri kita untuk melihat perjalanan programnya seperti apa. Dan, it can be wrongly identified. Saya yakin, kita sudah sering mengalami ini, gitu ya, waktu kita memprogram, mengidentifikasi itu, apalagi kalau sudah terbudaya trial and error, itu tidak terbiasa merunut sendiri bagaimana error terjadi, mengidentifikasi dengan salah sebuah perubahan, itu bisa saja terjadi. Kemudian, need to select test cases to retest dose affected parts. Jadi, untuk mengidentifikasi apa test case yang berelevan terhadap perubahan, itu juga butuh. Kemudian, kemungkinan akan butuh meng-generate test case baru untuk newly modified or introduced parts. Nah, ini contohnya, kita mau, tadi yang diubah adalah calculate salary dari sistem keuangannya, kita hanya meretest all methods related to calculate salary, tidak whole financial system. Itu, ini, pendekatannya. Nah, ini untuk bagian pertama cukup dulu, saya akan langsung nanti lanjutkan dengan bagian berikutnya. Ya.